assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halau teman-temanku sabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman teman-teman yang memiliki jodiak Sagittarius di hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Sagittarius di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimpok pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata ya angkap aja ya teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman readingan jodiak Sagittarius di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga bercintaan kamu lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Sagittarius mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi hidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyangakkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta oke disini kartu tarot sudah aku sapal kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius di hari ini fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dan nah pada kartu yang pertama disini ada 10 of pentacles ya teman-teman ataupun 10 koin oke hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius ini energi kamu untuk 7 hari ke depan di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman 10 koin ini muncul hadir ya ini adalah sebuah kartu sebenarnya memiliki sebuah energi dan pergerakan yang sangat positif yang dimana teman-teman terlihat mungkin secara visualisasi ada sebuah kondisi rezeki ya kondisi ekonomi yang cukup bagus berlimpah teman-teman ya sebuah kondisi kehidupan yang memang cukup baik banget lah teman-teman ya entah itu ada peningkatan di dalam usaha bisnis kamu entah itu di dalam pekerjaan kamu semuanya gitu sih tetapi dengan kata lain ya teman-teman mungkin apa ya ya sukses berhasil itu sudah pasti kamu dapatkan sih tetapi keberhasilan kamu kesuksesan kamu ini banyak yang iri gitu sih ya banyak yang gak senang gitu teman-teman dan mereka tuh selalu saja mendoakan kamu ya mendoakan hal-hal yang negatif loh ingin melihat kamu hancur seperti itu teman-teman ya memang sih pada intinya ketika ada orang-orang yang gak suka ketika ada orang-orang yang iri dan dengki pasti mereka gak senang lah ketika kamu bahagia apalagi ketika kamu sukses disini teman-teman pasti semakin membuat mereka menderita tetapi memang ketika kamu menderita ketika kamu hidup dalam fase yang mungkin banyak ujian ya masalah ya teman-teman maka mereka banyak yang tertawa mereka senang bahagia gitu loh teman-teman ya nah kemudian pada kartu yang kedua disini ada 10 of swords ya nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya jika kamu tahu teman-teman ya dan melihat energi ini secara lebih dalam sebenarnya teman-teman ya mengenai tentang seseorang yang aku katakan iri dan dengki terhadap kehidupan kamu ya dari kondisi kehidupan memang jauh banget loh ya berarti kehidupan mereka itu buruk banget ini kehidupan orang memang yang biasanya suka mempersulit kehidupan orang lain urusan orang lain maka sebenarnya kehidupan mereka itu sudah sangat disusahkan banget teman-teman ya selalu mencampuri kehidupan dan urusan orang lain semuanya dicampuri teman-teman ya tanpa mungkin mempedulikan nih padahal mungkin kalau dari kondisi kehidupan yang kehidupan mereka itu lebih buruk dari kamu seperti itu teman-teman oke next pada kartu yang ketiga disini ada nine of caps ya ataupun sembilan cangkir nah kan seperti yang aku katakan pada kartu pertama bahwasannya memang kehidupan kamu teman-teman ya benar-benar dibanjiri banget dengan keberuntungan deh dari segi ekonomi ini juga tidak dapat aku ragukan lagi teman-teman ya kondisi ekonomi kamu benar-benar cukup berlimpah banget sebuah kondisi kehidupan yang ya sangat mapan lah seperti itu oke kemudian pada kartu yang keempat disini ada four open tacos ataupun empat coin nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan ya terkait dengan kondisi peruntungan mohon maaf teman-teman ya peruntungan dan kehidupan teman-teman segitarius ya memang keuangan juga sebenarnya harus pandai-pandai deh kamu untuk mengontrol ya teman-teman jangan sampai nantinya ketika kehidupan kamu lagi lancar-lancarnya nih lagi bagus-bagusnya rezekinya gitu ya kamu tidak dapat mengontrol menjaga keuangan kamu dengan baik sehingga apa yang akan terjadi nanti ya pasti bakal masalah dan masalah gitu loh teman-teman ya seperti itu oke next poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman segitarius di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada ace of cups nah hadirnya ketuk pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman segitarius ini ada sebuah kartu ya teman-teman yang menggambarkan ya kalau untuk masalah keuangan ini juga kartu yang sangat-sangat istimewa ya kenapa disini kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberuntungan ya sudah jelas teman-teman ya ada kelimpahan materi rezeki nantinya ya rezeki yang akan datang mendekat dengan jumlah yang sangat begitu besar dan pencapaian banyak hal-hal tak terduga yang sepertinya memang akan terjadi di dalam kehidupan kamu loh teman-teman memang ini nih ya ketika seseorang itu kehidupannya sudah dibanjiri dengan keberuntungan dan keberkahan sehingga hal apapun hal kecil apapun yang kamu lakukan disini pasti bakal ada hasilnya gitu loh teman-teman pasti ada manfaatnya sih oke kemudian disini ada five of cups ataupun lima cangkir nah hadirnya kartu kelima ini teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya namanya terkadang kehidupan ya terkadang juga berada di bawah terkadang juga berada di atas ya mungkin jika kemarin kehidupan kamu berada dalam fase yang gak begitu stabil ya teman-teman banyak masalah kah ataupun mungkin banyak hal-hal yang memang gak berjalan dengan lancar kah teman-teman ya mungkin kamu habis ditipu kah ya maka kamu jangan berkecil hati sih sebenarnya seperti itu ya teman-teman ya itu sesuatu hal yang wajar nah inilah sesuatu hal yang sudah terjadi ini harus kamu jadikan sebagai pelajaran ke depan gimana ya teman-teman agar kamu tuh tidak kembali ditipu gitu sih kamu tidak kembali dibohongin teman-teman ya seperti itu apalagi ketika nanti disini ya rezeki kamu sudah kembali membaik teman-teman oke kemudian pada kartu yang ketiga disini ada dead nah dead berarti ada sebuah kematian tetapi dead disini teman-teman ini adalah sebuah akhir ya kalau aku katakan teman-teman akhir dari apa ya jelas akhir dari ini five of cups ya teman-teman adanya sebuah kekacauan adanya ketidakstabilan dan adanya sebuah kondisi keuangan yang mungkin gak stabil berantakan habis ditipu orang gitu teman-teman ya maka disini semuanya akan berakhir ya berakhirnya sebuah masalah-masalah yang terjadi disini nah ini yang akan terjadi gitu loh teman-teman ya kembali lagi kepada kartu pertama kehidupan kamu akan kembali stabil ya dan bahkan gak menutup sebuah kemungkinan pula teman-teman ya kehidupan kamu akan semakin mengalami peningkatan besar sih kenapa? karena disini ada de-empress teman-teman sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Sagittarius de-empress ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya teman-teman tentang sebuah kondisi kehidupan yang benar-benar dipenuhi dengan apa ya kesejahteraan banget gitu loh teman-teman ya hidup kamu akan sejahtera hidup kamu akan apa nih ya bahagia berkelimpahan materi rezeki teman-teman ya mungkin setelah melewati masa-masa yang cukup sedih ini ya mungkin kamu akan menang disini gitu sih ya pada intinya memang ketika seseorang sedang diuji teman-teman ya ya harus bersabar gitu loh ya ya memang sabar itu ada batasnya teman-teman tetapi ya sabar tadi juga harus ada upayanya gitu ya teman-teman ya ya harus ada upayanya untuk menyelesaikannya jika tidak ada sebuah upaya ikhtiarnya kerja kerasnya teman-teman ya memang sama saja gitu loh ya kamu gak bakal pernah bisa bangkit teman-teman ya dari segala keterburukan pada intinya seperti itu tapi ketika kamu terus berusaha teman-teman ya untuk bangkit dari keterburukan itu tadi ikhtiar kamu doa kamu kerja keras kamu semuanya ada teman-teman maka peluang itu akan datang dan peluang-peluang itulah yang akan mendatangkan menghadirkan ini keberkaan keberuntungan dan sebuah kondisi kehidupan yang akan kembali mapan sejahtera ya mungkin potensinya disini kamu akan menjadi orang kaya raya kah orang kaya baru kah gak ada gak mungkin sebenarnya teman-teman ya apalagi ketika sebuah keajaiban itu sudah terjadi gitu loh teman-teman ya dan Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu oke next pada poin berikutnya teman-teman poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga dan disini ada nine of wands ataupun sembilan tongkat nah hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sudah berumah tangga sembilan tongkat ini muncul hadir teman-teman ya mohon maaf banget terlihat memang disini aku merasakan ada beberapa masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan kamu kamu sedang terbelanggu banget dengan masalah-masalah yang mungkin cukup berat tersebut ya teman-teman ya mengenai tentang sebuah upaya usaha ya memang dapat aku akui kamu juga sudah melakukannya ya tetapi disini memang kesannya kamu sudah berpasrah banget karena apa setiap upaya dan usaha yang kamu lakukan selalu gagal nah ini nih permasalahan apa sih yang sedang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Sagittarius apakah ini ada kaitannya teman-teman tentang masalah keuangan ya kehidupan sosial ataupun mengenai tentang kehidupan hubungan rumah tangga kamu sendiri nih oke kita akan lihat dari kartu berikutnya deh ya teman-teman dan disini ada six of pentacles teman-teman ya ataupun enam koin nah sebenarnya kalau untuk masalah kondisi keuangan kehidupan kamu cukup stabil loh teman-teman bagus ya kondisi keuangan kamu cukup bagus disini kena keseimbangan kelimpahan materi dan rezeki disini ya nah bisa jadi masalah yang kamu hadapi ini terkait dengan ketidakadilan kah ya teman-teman yang dilakukan pasangan kamu kah ataupun mungkin juga pasangan kamu terlalu saja royal ya terlalu royal teman-teman ya mengambur-amburkan uang ya membeli barang-barang yang gak terlalu penting mungkin seperti itu dan banyak mungkin hal-hal yang lain ya teman-teman ataupun mungkin juga hal yang mungkin cukup berat disini adalah bisa jadi potensinya ya hadirnya pihak ketiga teman-teman ya karena membuat kamu disini sudah cukup berpasrah karena sebuah upaya-upaya sudah kamu lakukan gitu loh teman-teman usaha sudah kamu lakukan tetapi tetap gagal gitu sih kemudian pada kartu yang ketiga disini ada The Sun nah sebagai naji penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sudah berumat tangga The Sun ya ini adalah sebuah kartu ya teman-teman yang menggambarkan ya kalau untuk masalah kehidupan rumah tangga jika kamu terus mau berupaya sih teman-teman ya sebenarnya nanti juga pasti bakal ada perubahan kok ya jika memang ini ada kaitannya tentang hadirnya pihak ketiga maka gak tau kenapa ya teman-teman ya aku merasakan sih hubungan kamu akan kembali membaik ya hubungan kamu akan kembali harmonis bisa jadi hubungan dia dan pihak dengan pihak ketiga itu segera berakhir gitu loh teman-teman ya akan hancur gitu sih dan kamu akan mendapatkan sepenuhnya dia nih ya karena memang ketika ada harta inilah terkadang ujian itu berat berat banget dihadapi teman-teman ya akan begitu banyak banget godaan ya mungkin seperti itu teman-teman oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran oke dan pada kartu yang pertama disini ada ke Knight of Cups ataupun Kesatria Cangkir teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sedang berpacaran Kesatria Cangkir ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan ya teman-teman ya kalau untuk dari energinya sih ini energinya sangat positif banget ya disini aku melihat seperti bakal ada sebuah surprise kejutan ya dan kalau mengenai tentang sebuah hubungan ini orang sangat berkomitmen banget dan bahkan sebuah kejutan ataupun sebuah surprise yang ingin dia lakukan disini adalah bisa jadi teman-teman ya dia ingin menunjukkan sebuah keseriusannya mungkin dengan menemui kamu ya orang tua kamu keluarga kamu seperti itu ya teman-teman ya karena kalau melihat disini mungkin energinya saat ini dia lagi kerja teman-teman ya mungkin kerja di berbeda daerah kota negara ya teman-teman seperti itu dan dia bakal datang sebenarnya gini ya bakal menemui kamu kemudian disini ada The Hero Band teman-teman nah ini hubungan kalian akan mendapatkan lampu hijau teman-teman ya artinya gak ada masalah gitu ya gak ada masalah ataupun restu tadi itu loh teman-teman yang paling terpentingan itu ya jika semua keluarga sudah setuju jika semua keluarga sudah memberi lampu hijau maka disini tergantung dari kalian tergantung dari kamu gitu sih ya gimana kalian di dalam menjalin sebuah hubungan asmar ini bisa gak tetap saling berkomitmen gitu sih bisa gak saling memberikan hal yang terbaik bisa gak menjaga sebuah komunikasi yang baik teman-teman ya agar apa ya agar hubungan ini bisa tetap langgeng lah gitu sih teman-teman ya karena biasanya memang ketika semua keluarga sudah merestui ya teman-teman nanti dari pihak-pihak lain nanti gitu sih mungkin dari pihak kamu ataupun dia gitu yang sering bermasalah nanti ujung-ujungnya kemudian pada kartu yang ketiga disini ada Two of Wands ataupun Dua Tongkat sebagian naci penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman sakitarius yang sedang berpacaran ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya yang menjelaskan bahwa ya syukuri gitu loh teman-teman ya terhadap apa yang mungkin sudah Tuhan berikan kepada kamu saat ini apa yaitu pasangan kamu karena dialah orang yang mungkin terbaik untuk saat ini loh teman-teman ya jangan pernah untuk apa ya goyah gitu loh pendirian kamu teman-teman kenapa? karena ketika pendirian kamu sudah goyah ya disitu kamu akan menyesali sebenarnya ya teman-teman bahwa seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu ya ya menjalin sebuah hubungan asmara dengan kamu ya dia orang yang terbaik untuk saat ini mungkin seperti itu oke next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman sakitarius yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad dan disini ada ten of wands ataupun sepuluh tongkat nah hadirnya katu pertama ini teman-teman sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman sakitarius yang jomblo yang single ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan ya disini memang aku akui teman-teman ya perjuangan perjalanan kehidupan kamu itu cukup berat banget apalagi ketika kamu ingin menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang ya selalu gagal ya kamu sudah banyak berjuang berkorban teman-teman tetapi gak tau kenapa ya kok untuk masalah kehidupan asmara kamu gak pernah beruntung gitu teman-teman ya mungkin seperti itu ya konteksnya ya kemudian pada kartu yang kedua disini ada strength teman-teman nah hadirnya kartu kedua ini ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan kalau untuk masalah kehidupan asmara teman-teman ya kamu harus selalu positive thinking ya ya namanya mencari seseorang yang lebih baik pastinya kan seperti itu teman-teman ya jika kemarin gagal berarti dia bukan yang terbaik nah seperti itu aja sih teman-teman positive thinking kamu nah ketika kamu selalu ber positive thinking teman-teman Tuhan yakin nanti Tuhan akan segera mendekatkan judul kamu ya pasti akan terjadi karena disini ada strength ya disini aku melihat kamu akan segera bertemu sih mungkin seperti itu ya teman-teman ya bertemu dengan seseorang yang benar-benar tepat ya teman-teman seseorang yang benar-benar bisa mengertiin kamu banget mungkin seperti itu dan kemudian disini ada six of cups ataupun enam cangkir sebagai energi penutup ya teman-teman disini aku semakin yakin ya mengenai tentang jodoh dan kehidupan asmara dalam waktu dekat ini kamu akan segera bertemu dengan dia ya mungkin seperti itu sih dan bahkan kamu akan memperoleh sebuah kebahagiaan-kebahagiaan yang lain nah itu terkait dengan kehidupan sosial ya keuangan ya dan lain-lain teman-teman oke next poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman sagitarius yang saat ini sedang pdkt ataupun dekat dengan seseorang dan nah disini ada king of pentacles raja koin ini muncul hadir sebagai energi pembuka ini adalah sebuah kartu ya yang menggambarkan tentang sebuah kebijaksanaan kedewasaan sebuah kondisi kehidupan yang sudah matang nih ya mapan teman-teman seperti itu sih ya apakah ini energi kamu ataupun energi dia yang jelas memang ini orang sebenarnya cukup berkomitmen banget loh teman-teman ya nah ini aku melihat memang kehidupan kamu mungkin apa ya teman-teman ya kalau untuk masalah jodoh ya kita tidak tahu ya apakah dia berjodoh atau tidak dengan kamu tetapi tergantung dari apa yang dilakukan sebenarnya ketika kamu berusaha untuk memberikan hal yang terbaik terhadap seseorang yang dekat dengan kamu dan kemudian sebaliknya sebenarnya dari situ juga sudah dapat menunjukkan tanda-tanda akan gimana hubungan kedekatan kamu tersebut mungkin seperti itu ya teman-teman oke kemudian pada kartu yang ketiga disini ada egg of swords ataupun delapan pedang nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman sekitarius yang saat ini sedang berdekati ataupun dekat dengan seseorang memang aku akui teman-teman sangat sulit banget untuk mencari seseorang yang lebih serius ya yang benar-benar berkomitmen gitu dan semoga ya ini menjadi akhir dari pencarian kehidupan kamu selama ini loh kehidupan asmara kamu selama ini yang dimana itu tadi seseorang yang sedang dekat dengan kamu ya mungkin dia adalah jawaban dari doa-doa kamu selama ini teman-teman oke kemudian kita akan melihat teman-teman 12 tanggal lahir nih yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman sekitarius di hari ini 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar ya pada kesempatan kali ini teman-teman semoga tanggal lahir kamu yang keluar pastinya untuk kesempatan kali ini nah yang pertama disini ada tanggal 1 28 kemudian ada tanggal 3 next disini ada tanggal 16 tanggal 23 kemudian ada tanggal 13 kemudian disini ada tanggal 25 tanggal 7 kemudian ada tanggal 8 dan yang terakhir ya teman-teman oke disini ada tanggal 27 tanggal 2 dan tanggal 18 maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki ceriak sekitarius di hari ini terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati